Salah satu pembimbingan serta informasi yang disampaikan kepada para calon jemaah haji oleh Kementerian Agama Kota Salatiga, yaitu tentang panasnya suhu di Mekah, serta virus MERS yang disebut-sebut bisa menular melalui air liur unta. Wali Kota Salatiga, Yulianto menghimbau, selain pemakaian masker, jemaah calon haji juga diminta untuk menghindari kontak langsung dengan unta. Pakai masker, tempatnya juga menjaga kesehatan, dan vaksin juga sudah dibuangkan, dan jadinya juga yang membutuhkan oleh maritia ibadah ini, yang lebih penting adalah menjaga kesehatan. Selain itu, para jemaah calon haji diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan, serta memperbanyak minum untuk menghindari dehidrasi karena panasnya suhu udara di Arab Saudi. Sebagian besar jemaah calon haji mengaku tidak merasa takut akan tertular virus MERS. Ini disebabkan para calon jemaah haji telah mendapat bimbingan serta informasi penting selama menunaikan ibadah. Di kota Salatiga ada 262 calon jemaah haji yang nantinya akan diberangkatkan. Ke-262 calon jemaah haji tersebut dibagi menjadi dua kloter, yakni kloter 77 dan kloter 78, setelah sebelumnya diberangkatkan terlebih dahulu ke Embarkasi Haji Donohudan Boyolali secara bersamaan pada Agustus 2018 mendatang.